Medali Wasiat Jelit 23 Karyat Sin Yung Jin Yong Oh, ti, tidak Baik sekali, bah Bagus sekali sahut Boh Tian dengan tergagap Di mana letak kebagusannya tanya Asiyu Ini, ini, Boh Tian menjadi susah menjawab Mukanya berubah merah Ya, tahulah aku, Omel Asiyu Engkau adalah murid ahli waris Kim Moh Pei Sudah tentukah sama sekali memandang sebelah metu dengan sedikit permainan cakar kucing yang kutunjukkan ini Oh, ma, maaf Aku memandangi kau karena sangat memesonakan Maka aku menjadi lupa kepada permainan golokmu Sahut Boh Tian dengan gugup Nona Asiyu, sukalah engkau memainkannya sekali lagi Tidak, tidak mau lagi Asiyu pura-pura marah Aku mohon dengan sangat Sukalah kau main sekali lagi, pinta Boh Tian sambil memberi hormat Baik, aku main satu kali lagi Tapi tidak kuat untuk main ketiga kalinya Kata Asiyu dengan tersenyum Segera ia membuka langkah dan ayun goloknya lagi membacok dan menebas seperti tadi Ia ulangi pula jurus itu dengan perlahan Sekali ini Boh Tian benar-benar memerhatikan dengan sungguh-sungguh Maka dapatlah dia ingat dengan baik caranya, gayanya, langkah, dan gerakan-gerakannya Lalu Asiyu memberi pesan pula bila mana Boh Tian harus tetap mengerahkan tenaga untuk menjaga-jaga Kalau pada saat terakhir mendadak diserang musuh, untuk ini Boh Tian mengingatnya dengan baik pula Lalu ia mengambil golok dari si Nona dan memainkan jurus itu menurut apa yang telah dipahaminya Melihat pemuda itu sekali belajar lantas bisa, sungguh Asiyu sangat girang Pujinya, kau sungguh pintar, to'ako Hanya memerhatikan sebentar saja kau sudah dapat memahaminya Jurus serangan ini bernama Pangkau Cikki Mengetok dari samping dan memukul dari sisi Kemana golokmu tiba, kesitulah tenaga dalam harus dikerahkan Jurus serangan ini sungguh sangat bagus Tiba-tiba di kanan, tahu-tahu di kiri, mendadak ke atas, tahu-tahu ke bawah lagi Sehingga musuh susah untuk menangkis, ujar Boh Tian Letak kebagusan jurus serangan ini melainkan berguna untuk mengampuni pihak lawan saja, kata Asiyu Hendaklah tahu, sekali jago silat sudah bertanding, sekali senjata beradu Maka seringkali harus mengadu tenaga dalam Sesungguhnya itu adalah pertarungan yang sangat berbahaya Yang kalah andaikan tidak mati juga pasti akan terluka parah Tidak perlu dibicarakan lagi apabila kau memang tidak dapat melawan musuh Tapi saya umpama kau lebih liai daripada lawanmu Kau ada maksud takkan melukai lawan dan ingin menghentikan pertarungan Semit dengan sama-sama tidak cedera Hal ini sesungguhnya teramat sukar Maka dari itulah, jurus Pangkau Cik Hik ini adalah sangat bagus dan serbaguna Jurus ini takkan melukai orang, tapi juga tak bisa dilukai orang Melihat nona itu bersandar di pohon dan tampaknya sangat lelah Segera Boh Tian berkata, duduklah, agaknya engkau sangat lelah Perlahan-lahan Asiu berjongkok dan duduk bersilah di bawah pohon Kemudian ia tanya, kau sudah mendengarkan urayanku barusan sudah Sahut Boh Tian Jurus ini bernama Pangkau Cik Hik apa ya Sekali ini bukanlah dia tidak memerhatikan urayan Asiu tadi Tapi ia benar-benar susah mengucapkan nama jurus serangan itu Maklum, nama itu adalah kalimat ungkapan tertentu Karena dia tidak pernah sekolah, dengan sendirinya ia tidak paham dan susah mengucapkan Ha, kembali kau tidak memerhatikan urayanku lagi, Om Al Asiu Sudahlah, kau berpaling kesana dan jangan memandang padaku lagi Kata-kata si nona ini sebenarnya hanya untuk bergurau saja Tak tersangka Boh Tian dasarnya memang polos Tanpa mempunyai pikiran apa-apa Ia benar-benar berpaling dan tak berani memandangnya lagi Asiu menjadi tak enak sendiri Ia tersenyum, lalu menerangkan Jurus itu bernama Pangkau Cik Hik To'ako, hendaklah mengetahui bahwa setiap tokoh bulim kebanyakan sudah menjaga nama dan pamor Seorang tokoh yang kenamaan, dia tak akan menyesal bila kau melukainya sehingga parah sekalipun Tapi dia akan merasa malu bila kau mengalahkan dia Sebab itulah di waktu bertanding paling baik kalau kita bisa memberi kelonggaran kepada lawan dan jangan terlalu mendesaknya Jika sudah terang kau telah menang, bolehlah kau menggunakan jurus serangan Pangkau Cik Hik ini Karena kau menebas ke sana dan ke sini dan naik turun Tentu pandangan orang-orang di samping akan kabur Tapi akhirnya kau melangkah mundur sambil menarik kembali golokmu Hal ini akan memingungkan para penonton Mereka tak akan mengetahui dengan pasti siapa yang telah menang dan siapa yang kalah Dengan kera demikian berarti kau telah memberi muka kepada lawan agar dia tidak merasa malu Dan berarti kau telah mengurangi permusuhan yang tidak habis-habis Bila kau dapat menambai beberapa patah kata yang ramah-tamah untuk memuji pihak lawan Dengan demikian pihak lawan menjadi lebih rikun lagi untuk bermusuhan terus dengan kau Dan bukan mustahil akan berbalik menjadi kawanmu Sungguh boh Tian sangat kagum atas Urayan Sinona Katanya, Asiu, kau masih sangat muda, tapi sudah sedemikian pandai memikir Caramu ini benar-benar sangat baik, jangan memuji dulu Urayanku masih belum selesai, kata Asiu dengan tertawa Sekarang bolehlah kau berpaling kemari, boh Tian menurut Ia lihat Sinona sedang memandang padanya dengan tersenyum simpul, wajahnya molek berseri, untuk pertama kalinya hatinya terguncang Dalam pada itu terdengar Asiu telah berkata, ah, aku pintar apa? Aku hanya dengar kata orang tua saja, maka aku pun menirukannya, biarlah aku melatihnya sekali lagi supaya tidak lekas lupa, ujar boh Tian Lalu ia melompat bangun, ia angkat goloknya dan memainkan pula jurus pangkau cikrik itu sampai dua kali lagi Eh, 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 bagus, sedikit pun tidak salah, kata Asiu sambil manggut-manggut Dengan senang boh Tian lantas duduk di samping Sinona Tiba-tiba Asiu menghela nafas dan berkata, toh aku, aku telah mengajarkan jurus pangkau cikrik ini, tapi janganlah kau beritahukan kepada nenek Ya, takkan ku katakan padanya, ku tahu nenekmu tentu akan kurang senang, sahut boh Tian Dari mana kau mengetahui nenek akan kurang senang, tanya Asiu Engkau bukan orang Kim Noh Pei, sekarang sebagai murid Kim Noh Pei aku telah belajar kepandayan dari golongan lain, sudah tentu beliau akan kurang senang, ujar boh Tian Kim Noh Pei, haha, Kim Noh Pei Nenek menjadi seperti anak kecil saja, kata Asiu dengan tertawa Ya, aku pun merasa nenekmu agak kekanak-kanakan sifatnya Ting Put si hanya mengundang beliau bermain ke PLW itu, mestinya beliau boleh pergi saja sebentar, buat apa dilakoni sampai terjun sungai segala Perangainya benar-benar agak terlalu keras, huh, kau berani menggerundel pada gurumu sendiri, awas akan ku katakan padanya biar beliau membeset kulitmu, kata Asiu dengan tertawa Boh Tian menjadi gugup juga walaupun mengetahui si nona hanya bergurau saja, cepat ia berkata, hi, jangan Lain kali aku takkan semelarangan omong lagi, melihat kekhawatiran pemuda itu, Asiu menjadi menyesal juga, ia merasa tidak pantas mendusai orang jujur sebagai boh Tian itu Apalagi kalau diingat sebabnya dirinya mengajarkan jurus pangkau cikrik itu, walaupun tidak jelek bagi pemuda itu, tapi sesungguhnya juga terdorong oleh kepentingan sendiri Dasar perasaan Asiu memang halus, maka cepat ia berkata, to aku, kau telah berjanji padaku bila kelak bertempur dengan orang, engkau takkan semelarangan melukai dan membunuh orang, bahkan takkan membuat malu orang Sungguh aku merasa sangat berterima kasih, untuk mana terlebih dulu terimalah penghormatanku ini, habis berkata ia lantas berlutut dan menyembah Boh Tian terkejut, serunya cepat, hi, mengapa engkau memberi penghormatan setinggi ini segera ia pun berlutut dan balas menyembah Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara bentakan seorang wanita dengan gusar, huh, tidak tahu malu, mengapa kau main sembah-sembahan lagi dengan perempuan lain di sini Siapa lagi suara itu kalau bukan suaranya si Ting Tong Keruan kejut Boh Tian tak terhingga, haya, Ting Ting Tong Tong ia menjerit dan segera melompat bangun Benar juga tertampak si Ting Tong sedang berlari datang dari hutan sana, di belakangnya mengikuti seorang tua, itulah Ting Put Sam adanya Melihat kedua orang itu, sungguh takut Boh Tian tidak kepalang, cepat ia rangkul asiu dan mengepitnya, segera ia membawanya melarikan diri secepat terbang Akan tetapi Ting Put Sam jauh lebih cepat lagi, hanya beberapa kali lompatan saja sudah melampaui Boh Tian dan segera mengadang di depan pemuda itu Kembali Boh Tian menjerit kaget, cepat ia memelok ke samping Memangnya dia punya ginkang kalah tinggi daripada Ting Put Sam, ditambah lagi dia mengempit si asiu, sudah tentu dengan mudah saja kembali dia sudah diadang pula oleh Ting Put Sam Saat itu si Ting Tong juga sudah menyusul sampai di belakangnya Tertampak nona itu bersenjata liu yap to, golok panjang tipis seperti daun liu, yang menghilat, keruan ia tambah khawatir Tiba-tiba terdengar si Ting Tong membentak dengan burka, letakkan perempuan hina itu dan biarku dinasakan dia Kalau tidak, selama hidup urusan kita ini pasti takkan terselesaikan ti, tidak, yang, jangan sahut Boh Tian gugup Seret, mendadak Ting Tong menebaskan goloknya ke atas kepala asiu Boh Tian terkejut, tanpa pikir lagi ia melompat ke samping Saking khawatirnya kalau-kalau tebasan si Ting Tong itu akan membinasakan asiu, maka tanpa terasa tenaga dalamnya telah timbul menurutkan pikirannya Seketika tenaga dalam yang mahat kuat timbul di telapak kakinya sehingga tubuhnya yang meloncat itu terus mengapung ke atas, di luar dugaan tingginya sampai melebih pucu pohon Sedemikian tinggi loncatan Boh Tian itu, bukan saja Ting Put Sam dan si Ting Tong terkejut, bahkan Boh Tian sendiri pun menjerit kaget selagi badannya masih terapung di udara Ia menduga bila jatuh nanti, tentu badannya akan hancur, paling sedikit kakinya juga pasti patah Lebih celaka lagi kalau asiu sampai dibunuh oleh si Ting Tong, tentu runyamlah segala urusan Saat itu badannya sudah mulai menurun ke bawah dan tampaknya akan menjatuhi sebatang dahan pohon yang melintang Dalam gugutnya ia menggunakan kakinya untuk bertahan sekuatnya dengan maksud dapatlah melompat lagi sejauh mungkin untuk melarikan diri Tak terduga lantas terdengarlah suara krak, dahan pohon itu telah patah, badannya membal lagi ke depan sehingga lebih tinggi daripada tadi Syukurlah pada saat itu terdengar asiu yang berada di kempitannya itu telah berkata padanya To aku, waktu menurun nanti hendaklah tekuk kakimu agar daya turunnya tertahan sedikit Tentu daya pentalnya nanti akan lebih, belum habis ucapan asiu, kembali kedua kaki Boh Tian sudah jatuh pula di atas dahan pohon yang lain Sekali ini ia menuruti petunjuk asiu, ia sedikit tekuk lututnya untuk mengurangi daya tekanannya Aneh juga, dahan pohon itu tidak patah lagi, tapi hanya mendoyong sedikit ke bawah, lalu menyendal kembali ke atas sehingga tubuh Boh Tian terlempar terlebih tinggi dan jauh Dan begitulah seterusnya, tiap kali di atas dahan, lalu Boh Tian terpental lebih jauh lagi sehingga lambat laun suara bentak matki si ting-tong makin menjauh dan akhirnya tak terdengar lagi Dengan melompat naik turun itu, siwok Boh Tian merasa sangat senang Ditambah lagi asiu masih terus memberi petunjuk-petunjuk Kero menggunakan tenaga dan Kero melompat Memangnya tenaga dalam Boh Tian sangat kuat, sekali mengetahui Kero bagaimana menggunakan ginkang Dengan cepat ia sudah dapat melompat dengan sesukanya sebagai kera atau tupai gesitnya Sungguh senangnya tak terhingga, katanya, wah, Kero demikian ini sangat bagus Dengan begini kita takkan takut dikejar oleh mereka lagi Dalam pada itu mereka sudah hampir mencapai ujung hutan sana Tiba-tiba terdengar pula suara-suara bentakan yang ramai disertai sinar berkelebatnya senjata Terang ada orang sedang bertempur di sana Wah, celaka, di sana ada orang, kita jangan maju lagi, kata Boh Tian Dan sedikit kakinya menutup ledahan pohon, dengan enteng ia lantas turun ke bawah Ia menurutkan Kero yang diajarkan Asiu, ia tarik napas dalam-dalam, ujung kakinya menyentuh tanah lebih dulu Biarpun dia masih tetap membawa seorang, tapi jatuhnya ke tanah ternyata tiada mengeluarkan suara apa-apa Ia sembunyi di balik sebatang pohon yang besar, lalu mengintip ke arah suara ramai-ramai sana Tapi ia menjadi terkejut Tertampak di suatu tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon itu ada dua orang sedang bertarung dengan sengit Yang satu bersenjata pedang adalah Pek Ban Kiam, yang lain bertangan kosong, itulah Ting Put Si Di samping masih ada belasan murid Swat San P dengan pedang terhunus sedang mengawasi pertempuran itu Mereka bersorak-sorak untuk memberi semangat kepada Pek Ban Kiam Sebaliknya mesti Ting Put Si tidak bersenjata, tapi dia telah mainkan tangannya untuk mencengkeram, mencakar, menutuk, memotong, dan memukul Lihainya melebih sepasang senjata Terkadang kalau pedang Pek Ban Kiam menusuk dari samping, bukannya Ting Put Si menghindar mundur Sebaliknya ia menerjang maju untuk mendahului menghwantam Hanya mengamati beberapa jurus saja segera Bok Tian mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyaksikan pertempuran itu sampai lupa bahwa dia masih memondong seorang lagi Memangnya Bok Tian pernah belajar Swat San Kiam Hoat Sedangkan jurus-jurus serangan Ting Put Si juga adalah sebagian pernah diajarkan kepadanya Walaupun masih ada sebagian besar tak pernah dilihatnya Tapi jalannya dapatlah diikuti dengan baik Di mana letak tujuan setiap serangan itu pun dapat dipahaminya Ia lihat Ting Put Si lebih banyak menyerangnya daripada bertahan Sepasang telapak tangannya sebagai pedang dan mirip golok Terkadang dipakai menusuk menyerupai tombak pula sehingga Pek Ban Kiam terdesak dan terpaksa lebih banyak bertahan daripada menyerang Pek Ban Kiam tampak tenang dan sabar namun tidak kurang pula tangkisannya Terkadang kelihatan dia terdesak tapi sekali pedangnya berkelebat Kembali dia dapat memaksa Ting Put Si untuk menarik kembali serangannya Tampaknya tidaklah mudah bagi Ting Put Si untuk merebut kemenangan Bahkan kalau sudah lama boleh jadi akan lebih menguntungkan Pek Ban Kiam yang bersenjata itu Kalau Cok Boh Tian saja dapat menarik kesimpulan demikian Maka bagi Pek Ban Kiam dan Ting Put Si sudah tentu lebih-lebih merasakan akan keadaan itu Kiranya Ting Put Si itu menganggap dirinya sama tingkatannya dengan ayah Pek Ban Kiam yaitu Witek Sian Sing Pek Cucai Maka ia telah menyatakan akan melawan Pek Ban Kiam dengan bertangan kosong Bahkan di dalam 72 jurus saja ia akan dapat merampas pedang lawannya itu Di luar dugaan, begitu pertarungan sudah berlangsung seketika Ting Put Si mengeluh di dalam hati Dahulu ia pernah bertempur dengan beberapa orang murid Swatsan Pek Maka ia sangka kepandaian Pek Ban Kiam betapapun juga terbatas Siapa duga di antaranya sesama murid Swatsan Pek itu bedanya ternyata sangat jauh Keruan ia terkecoh dan mengeluh Walaupun yang dimainkan Pek Ban Kiam sama-sama adalah Swatsan Kiam Hoat Tapi kecepatannya dan perubahan-perubahannya Tenaga dalam yang digunakan serta kera caranya Nyata dia sudah mencapai tingkatan jago kelas 1 Sekalipun Witek Sian Sing Pek Cucai sendiri di masa jaya-jayanya ketika masih malang Melintang di dunia Kang Ho mungkin juga tidak lebih daripada kepandaian Seng Putra sekarang Terpaksa Ting Put Si harus mencurahkan perhatian dan mengerahkan semangat lebih daripada biasanya Ia gunakan kegesitannya untuk melompat dan menyusup Kian Kemari di bawah lingkaran sinar pedang lawan Terkadang bila sudah kepetia harus menggunakan serangan balasan yang berbahaya dengan tujuan gugur bersama untuk memaksa Pek Ban Kiam menarik kembali serangannya yang lihai Sebaliknya bila ketemukan keadaan begitu Selalu Pek Ban Kiam mengalah dan tidak mau mengadu jiwa dengan lawan Seakan-akan Ban Kiam sudah yakin pasti akan memperoleh kemenangan terakhir nanti Sebenarnya kalau berbicara tentang kepandaian sejati betapapun harus diakui Ting Put Si adalah lebih tinggi setingkat Sebabnya dia terdesak adalah lantaran dia terlalu tak kabur Dia tak mau menggunakan senjata untuk menandingi Pek Ban Kiam Dia tidak tahu jago macam apakah gihan sepak itu Bahwasannya sekalipun jago yang paling kuat Kalau senjata lawan senjata dengan dia juga tidak mudah untuk mengalahkannya Apalagi bertangan kosong sebagai Ting Put Si sekarang Begitulah Maka sesudah dua tiga puluh jurus Tiba-tiba Pek Ban Kiam berkata Ting Si Cek, Paman Ting, silakan menggunakan senjata saja Kalau bertangan kosong engkau tak dapat menandingi aku Kentut bentak Ting Put Si dengan gusar Masakah aku tak dapat menandingi kau? Hektometer, ini boleh kau coba seranganku ini Mendadak tangan kirinya berputar sekali Menyusul kepalan kanan terus memukul ke depan melalui lingkaran tangan kiri itu Serangan ini sangat aneh Karena tidak paham Kero mematahkannya Terpaksa Pek Ban Kiam bundur satu tindak Ting Put Si tertawa terbahak-bahak Sekonyong-konyong ia melompat naik ke kanan Begitu cepat tubuhnya mengapung ke atas Seakan-akan kakinya dipasang dengan pegas Per dan mendadak bisa terpental Ketika tubuhnya sudah berada di udara Kedua kakinya lantas menendang cepat Terpaksa Pek Ban Kiam mundur selangkah lagi Sambil putar pedangnya untuk melindungi mukanya sendiri Tapi Ting Put Si masih terus melancarkan serangan-serangan Mendadak dari sebelah kanan Tau-tau dari sebelah kiri Tiba-tiba dari belakang Dan sekonyong-konyong dari depan lagi Ciok Boh Tian sampai pusing Menyaksikan serangan-serangan Ting Put Si Yang tampaknya tak teratur itu Brett, mendadak terdengar suara kain terobek Kiranya lengan celana Ting Put Si Telah tertusuk oleh pedang Pek Ban Kiam dan Sobek Meski kakinya tidak sampai terluka Tapi celananya juga sudah terobek panjang Sehingga kelihatan kakinya Terima kasih atas kesudianmu mengalah Segera Ban Kiam berkata sambil menarik kembali pedangnya Pertandingan di antara jago silat kelas tinggi Kalah atau menang hanya tergantung kepada satu dua jurus saja Maka sekali celana Ting Put Si tertusuk robek Hal ini boleh dikata sudah terang siapa yang kalah dan siapa yang menang Tak terduga dari malu Ting Put Si menjadi gulsar Bentaknya siapa yang mengalah padamu Tusukanmu barusan ini hanya kebetulan saja mengenai celanaku Masakah dianggap dan segera dengan jurus Hik Cui Heng Ciu Perahu meluncur melawan arus Kembali ia menerjang pula Dalam keadaan demikian Mau tak mau Pek Ban Kiam harus angkat pedang dan menyambut serangan itu Tusukan pedangnya tadi sehingga merobakan lengan celana lawan Dibilang kebetulan memang juga betul Waktu itu Pek Ban Kiam sedang menusuk ke depan Ting Put Si juga sedang mengayun kakinya untuk menendang Sehingga seperti sengaja menyodorkan lengan celananya ke ujung pedang lawan Namun demikian Sedikit banyak kegarangan Ting Put Si menjadi banyak berkurang juga Serangan-serangan selanjutnya mau tak mau harus lebih berhati-hati Tapi makin lama dia pun semakin terdesak di pihak asor Melihat perimbangan pertarungan itu tentu saja yang paling senang adalah Orang-orang Swat San Pai yang menonton di samping Segera ada yang berseru memuji Coba lihatlah jurus serangan Pek Asuko Guat Sik Hun Hong Sinar rembulan remang-remang Itu pedangnya bergerak seakan-akan tak kelihatan Remang-remang saja menuju sasarannya Sungguh telah memperlihatkan inti Swat San Piam Hoat yang hebat Lihatlah itu Ting Sian Sing sampai kerepotan menghindar Kalau bukan Pesuko sengaja memberi kelonggaran Tentu badannya sudah pakai bintang Kentut mendadak terdengar bentakan orang dari dua jurusan Satu jurusan adalah suara Ting Put Si Itulah lumrah dan tidak mengherankan karena dialah yang diolok-olok Tapi suara yang lain ternyata datang dari jurusan timur laut sana Waktu semua orang berpaling ke arah sana Maka orang yang paling kaget tentulah Siok Boh Tian Ternyata di sebelah sana telah berdiri berjajar dua orang Yang seorang adalah Ting Put Sam Dan yang lain dengan sendirinya adalah si Ting Tong Hi, lo Sam, lekas kau menyingkir pergi Aku sedang bergebrak dengan orang Buat apa kau berdiri di situ? Teriak Ting Put Si Meski dengan sepenuh perhatian dia bergebrak dengan Teg Ban Kiam Tapi betapapun adalah saudara sekandung sendiri Baru dengar suaranya saja Ia lantas tahu Seng kakak telah datang Maka Ting Put Sam telah menjawab dengan tertawa Aku ingin melihat apakah ilmu silatmu selama ini sudah ada kemajuan atau tidak Ting Put Si menjadi gugup Ia tahu dalam keadaan demikian dirinya pasti susah memperoleh kemenangan Tapi Seng kakak justru telah muncul dan ingin melihat kepandainya Kau pergi saja, lo Sam, serunya pula Kau hanya mengacaukan perhatianku saja Aku terpaksa harus bicara dengan kau sehingga perhatianku terpencar Kera bagaimana aku bisa menghajar bocah ini Kau tidak perlu bicara dengan aku Kau boleh berkelahi dengan sepenuh perhatianmu Sahuk Put Sam dengan tertawa Lalu ia menoleh dan berkata kepada si Ting Tong Biasanya kau punya si Yaya, kakek keempat Suka menganggap ilmu silatnya tiada tandingannya di dunia ini Seakan-akan kakekmu sendiri juga tak bisa menandingi dia Sekarang kau boleh pentang matamu lebar-lebar untuk menyaksikannya Boleh kau melihat kau punya si Yaya dengan bertangan kosong Akan menghajar lawannya, akan merebut pedang lawan Sehingga lawannya mengaku kalah serta berlutut dan menyembah minta ampun padanya Hahaha Ting Put Sam sengaja bergelak tertawa Sehingga suaranya memekak telinga dan membuat siapa yang mendengar merasa tidak enak Keruanting Put Si sangat mendongkol Bentaknya, lo sam, kau tertawa apa-apaan aku menertawai kasahuk Put Sam Menertawai aku mengenai apa? Apanya yang menggelikan teriak Put Si dengan gusar Aku menertawai kau karena selama hidupmu kau suka sombong Ingin menang sendiri, tapi dikala menghadapi bahaya Atau masih perlu bantuan kakakmu ini untuk mengangkat kau keluar dari malapetaka? Kata Put Sen Malapetaka apa bentak Put Si dengan murka? Bocah sipe ini adalah hangkatan muda kita Kalau bukan mengingat ayah bundanya Tentu sejak tadi sekali menghantam sudah ku mampuskan dia Huh, siapa yang ingin bantuanmu untuk mengangkat diriku apa segala? Lebih baik kau pergi mengangkat poci arak saja atau mengangkat iswat juga boleh Aduh, anak kurang ajar Kau berani melukai aku Mestinya dia sudah kewalahan melawan Pek Ban Kiam yang bersenjata Sekarang dia terpencar pula perhatiannya untuk bicara dengan Ting Put Sam Kesempatan itu segera digunakan oleh Ban Kiam untuk menyerang Sehingga igakirinya tergores dan darah bercucuran Ting Put Sam dan Ting Put Si adalah saudara sekandung Tapi sejak kecil mereka sudah suka bertengkar dan berkelahi sendiri Si kakak tidak mirip kakak, si adik juga tidak pantas sebagai adik Tapi sekarang demi melihat saudaranya terluka Mau tak mau ia menjadi khawatir juga Segera ia membentak dengan gusar, anak berdebah Kau berani melukai saudara Ting Put Sam dan sekali melompat Segera ia melayang ke belakang Pek Ban Kiam dan Kontan Hendak mencengkeram punggung lawan itu Diserang dari muka dan belakang Namun sedikit pun Pek Ban Kiam tidak bingung Lebih dulu pedangnya menusuk Ting Put Si Sehingga lawan dari depan itu dipaksa mundur setindak Habis itu ia lantas putar pedang menebas ke belakang Dasar Ting Put Si memang suka unggul Dia masih berteriak-teriak, losam, lekas menyingkir Siapa yang suruh kau membantu aku Siapa yang membantukah sahut Ting Put Sen Aku Ting Put Sen paling benci kalau ada perkelahian yang tidak adil Biarlah aku melucuti pedangnya dulu Lalu akanku bikin darahnya juga keluar di badannya Habis itu barulah kalian berkelahi secara adil Melihat Seng Su Heng dikeroyok Sudah tentu para murid Swatsan Pei tidak kira tinggal diam Apalagi Ting Put Sen itu diketahui adalah musuh yang telah membunuh saudara seperguruan mereka Maka serentak mereka berteriak-teriak terus menerjang maju bersama Anak anjing, apa barangkali sudah bosan hidup semua? Hayo lekas enyah kembali seluruhnya bentak Ting Put Sen Namun sebagai jawaban para murid Swatsan Pei itu telah menusuk dengan pedang mereka Dengan gesit dapatlah Ting Put Sen menghindar serangan-serangan itu sambil membentak pula Lekas mundur semua Kalau tidak awas, terpaksa locu akan membunuh orang Dan kiam mengetahui para sutenya itu sekali-kali bukan tandingan Ting Put Sen Sekali orang tua itu menyatakan hendak membunuh orang Maka akibatnya tentu para sutenya itu akan banyak yang menjadi korban Cepat ia berseru, para sute, hendaklah lekas mundur Biasanya murid-murid Swatsan Pei itu sangat segan kepada Seng Suheng Maka demi mendengar perintah itu, serentak mereka melompat mundur semua Coba pinjamkan pedangmu itu Tiba-tiba Ting Put Sen berkata kepada seorang murid Swatsan Pei yang pendek gemuk dan bernama Liban San Baik, ini terimalah sahut Liban San dengan gusar Seret, mendadak pedangnya menusuk ke perut Ting Put Sen Tapi dengan cepat Ting Put Sen menggeser ke pinggir Sekali tangannya menjulur Dengan tepat pergelangan tangan Liban San sudah tertangkap olehnya Dengan perlahan Ting Put Sen memuntir sehingga mau tidak mau Liban San harus melepaskan pedangnya Sehingga mirip benar dengan Liban San sengaja menyodorkan pedangnya kepada Ting Put Sen Karena punderan itu, pergelangan tangan Liban San sudah terkilir Waktu Ting Put Sen mengayun kaki pula, kontan badan Liban San yang bundar-buntak di depan itu terjungkal Waktu murid-murid Swatsan Pei hendak mengerubut maju lagi Namun Ting Put Sen sudah memutar pedang rampasannya Ia gunakan ujung pedang untuk menggaris di tanah sambil berlari mengelilingi Pak Ban Kiam dan Ting Put Si Yang sedang bertempur itu sehingga suatu garis lingkaran seluas 45 meter Selesai itu, lalu ia berkata kepada murid-murid Swatsan Pei Nah, siapa saja yang berani melangkah masuk lingkaran ini Berarti dia telah masuk ke pintu akhirat Pak Ban Kiam tampaknya menghadapi lawannya dengan sangat tenang Tapi di dalam hati sebenarnya ia sangat gelisah Ia tahu kedua saudara Put Sen dan Put Si itu biasanya membunuh orang Tidak pernah berkedip alias tidak kenal ampun Sekarang kedua orang tua itu bersatu padu untuk menempurnya Terang dirinya susah untuk melawan mereka Keadaan sekarang kalau dibandingkan pertarungan di kelenteng toak tokong Waktu melawan suami istri Chiok Jing mungkin jauh lebih berbahaya Boleh jadi murid Swatsan Pei hari ini akan gugur semua di Chiantu ini Karena keadaan sudah berbahaya, terpaksa Pak Ban Kiam melancarkan serangan-serangan kilat lagi Ia pikir Ting Put Si harus dibinasakan dahulu Barulah keselamatan murid-murid Swatsan Pei dapat terjamin Akan tetapi Ting Put Si juga bukan kaum keroco yang dengan mudah dapat dibinasakan olehnya Meski iga orang tua itu sudah terluka Namun luka itu tidak parah dan masih dapat bertempur dengan tangkasnya Begitulah, lantaran Pak Ban Kiam ingin buru-buru menang Meski serangan-serangannya tambah gencar Tapi safety-nya menjadi kurang daripada tadi Sebaliknya Ting Put Si semakin tangkas Kedua tangannya menarik Yan kemari di antara berkelebatnya sinar pedang lawan Dia masih tetap gesit dan berbahaya Walaupun darah tiada hentinya bercucuran keluar dari lukanya Lo Si, kau boleh mundur dahulu Demikian Ting Put Sem telah tampil ke depan dengan pedang terhunus Balut dulu lukamu baru nanti kau maju dan bertempur lagi Namun dasar Ting Put Si adalah orang yang suka menang Segera ia berteriak, luka apa? Di mana aku terluka? Huh, hanya sebatang pedang karatan bocah ingusan ini saja Masakah dapat melukai diriku Ting Put Sem terbahak-bahak dan tidak membantahnya lagi? Seret, mendadak pedangnya menusuk ke arah Pek Ban Kiam sambil berseru Nah, orang si Pek, hendaklah kau mendengarkan yang jelas Saat ini adalah aku bertempur dengan K satu lawan satu Ting Lo Si juga ingin satu melawan satu dengan kau Jadi bukan kami berdua bersama-sama mengerubutkan seorang Ting Put Si suruh aku jangan ikut campur Tapi aku tidak menurut Sebaliknya aku suruh dia mundur dan dia juga tidak mau tunduk Aku sendiri menjadi sebal melihat rupamu ini Maka aku ingin memberi hajaran padamu Lo Si juga muak padamu Maka ingin memberi persen beberapa kali tamparan padamu Sekarang kami masing-masing akan mencapai tujuannya sendiri-sendiri Dan tiada maksud hendak mengeroyok kau Aku sengaja bicara di muka supaya orang lain takkan bilang Ting Si Siang Hiong, kedua tokoh keluarga Ting Telah mengeroyok seorang jago swat sanpei Hal ini tentu tak enak didengar kalau tersiar Begitulah, meski mulutnya mengoceh Tapi tangannya tidak pernah kendur Ia menyerang dengan cepat dan lihai Diam-diam Ban Kiam sangat mendongkol Pikirnya, huh, kau bilang bertempur dengan aku Satu lawan satu dan Ting Put Si juga menyatakan bertempur satu lawan satu Tapi kenyataan demikian apa bedanya dengan dua mengeroyok satu Namun watak pek Ban Kiam tidak suka bertengkar mulut dengan orang Pula ia sudah merasa muak terhadap sifat pengecut kedua saudara si Ting itu Apalagi di bawah kerubutan dua jago terkemuka Sudah tentu ia pun tidak dapat membagi perhatiannya untuk bicara Maka dia hanya memusatkan perhatian dan menjaga diri dengan sangat rapat Bila ada kesempatan dia lantas melancarkan serangan balasan Pada suatu saat yang menentukan Ketika pedang Ting Put Sem terbentur dengan pedang lawan Ban Kiam merasa lengannya tergetar Tenaga dalam lawan yang dasyat telah membenturnya dengan hebat Cepat ia pun mengerahkan tenaga sambil menyampuk ke samping Menyusul pedang berputar untuk menebas kembali Akan tetapi pada saat itu juga mendadak kaki kanan terasa kesakitan Kiranya Ting Put Sem telah menggunakan telapak tangan kiri yang kuat untuk memotong kakinya Walaupun tidak terluka, namun sakitnya bukan kepalang Cepat ia mundur dua tindak dengan terhuyung-huyung dan hampir-hampir terperosot jatuh Jangan mencelakai suku kami teriak seorang murid Swatsan Pail terus menerjang maju dengan pedang terhunus Tapi baru saja kakinya melangkah masuk lingkaran yang di garis Ting Put Sem tadi mendadak sinar pedang berkelebat Tau-tau dadanya sudah tertusuk oleh pedang, sudah binasa ditusuk oleh Ting Put Sem Keruan orang-orang Swatsan Pail terkejut dan murka pula Dua orang di antaranya segera menerjang maju pula Ting Put Sem membentak dengan suara menggelegar sambil loncat ke udara Dari atas pedangnya terus membacok ke bawah Berbareng telapak tangan kiri juga menghantam Dimana sinar pedangnya menyambar Tanpa ampun lagi salah seorang murid Swatsan Pail itu terbelah menjadi dua Mulai dari pundak kanan sehingga sampai di pinggul kiri Sedangkan pukulan tangan kiri Ting Put Sem juga mengenai batok kepala murid Swatsan Pail yang lain Kontan orang itu roboh terkulai tanpa bersuara Kepalanya sampai terpuntir ke belakang Kiranya tulang leharnya sudah patah dan terang tak bisa hidup lagi Hanya dalam sekejap saja Ting Put Sem sudah membunuh tiga orang Ciok Boh Tian sampai berdebar-debar dan ngeri menyaksikannya Bahkan keganasan Ting Put Sem itu belum merda Ia putar pedangnya secepat kilat dan menerjang ke arah Pek Ban Kiam Mendadak terdengar suara krak-rak dua kali Kedua pedang yang saling bentur itu telah patah semua Berbareng kedua orang sama-sama menimpukan sisa pedang patah kepada lawan Dan kedua orang sama-sama mendakan tubuh untuk menghindar Kedua pedang patah itu pun sama-sama melayang lewat di atas kepala masing-masing Kedua orang sama gerakannya dan sama cepatnya Betapa bahayanya juga sama-sama pula Karena kaki kanan Pek Ban Kiam sudah terluka Jalannya menjadi kurang leluasa Sekarang kehilangan senjata lagi Seketika ia terdesak di pihak yang dicecar dengan serangan-serangan tanpa dapat membalas Ada lagi dua murid Swat San Pai yang nekat Walaupun sadar bila mana mereka melangkah masuk ke dalam lingkaran Tentu mereka lebih banyak mati daripada hidupnya Tapi mereka pun tidak ingin menyaksikan Seng Suheng dikerubut dan dibinasakan begitu saja oleh musuh Maka tanpa pikir lagi mereka lantas menerjang maju dengan pedang terhunus Tiba-tiba Ting Put Sam berseru Lo si, boleh kau bereskan mereka saja Hari ini aku sudah membunuh tiga orang Haha, jadinya kau juga terpaksa memohon sesuatu padaku Seru Put Si dengan tertawa Sungguh aneh sekali Sama sekali Ting Put Si tidak memutar tubuh Tapi kedua kakinya terus menyepak ke belakang Seperti halnya kuda menyepak orang saja Maka terdengarlah plak-plak dua kali Kedua kakinya masing-masing telah kena menyepak di dada tiap orang Kontan kedua murid Swat San Pai itu mencelat sampai beberapa meter jauhnya Dan terbanting jauh Sedikitpun mereka tidak sempat bersuara Dan tahu-tahu mereka sudah mati terdepak Sekali kedua saudara si Ting sudah mengganas Maka mereka tidak kena lagi segala tata krama dan sopan santun orang Kang Ou lagi Mereka kerjakan tangan dan kaki dan menyerang Pek Ban Kiam dengan Carrie yang keji mematikan Dengan kaki pinjang Pek Ban Kiam masih terus bertahan dengan tenang Selangkah ia mundur keluar dari kalangan Sekonyong-konyong ia bersuara tertahan pula Kiranya bahu kanan telah kena dihantam lagi oleh telapak tangan Ting Put Si sehingga lengan kanan hampir-hampir susah bergerak Melihat pertarungan sengit itu Semakin lama darah kesatria Chiok Boh Tian semakin bergolak Mendadak ia berteriak Carrie demikian sungguh terlalu tidak adil Tanpa pikir lagi ia terus lemparkan Asiu ke atas tanah Ia cabut golok karatan yang terselip diikat pinggangnya Lalu menerjang maju sambil berteriak Sungguh tidak adil Dua mengeroyok satu karena dilemparkan begitu saja ke atas tanah Asiu sampai menjerit kesakitan Rupanya Boh Tian mendengar suara Asiu itu Ia masih sempat berpaling dan berkata Oh, maaf, maaf Habis itu secepat terbang ia sudah melompat masuk ke tengah lingkaran dan mendekati Ting Put Si Mendengar dari belakang ada orang menerjang tiba Ting Put Si tetap tidak menoleh atau membalik tubuh Kembali kakinya menyepak lagi ke belakang Tapi sekali menutul kedua kakinya Dengan enteng sekali Boh Tian lantas melayang ke depan melintasi kepala orang dan turun kembali di depan Ting Put Si Ketika merasa kakinya menyepak tempat kosong Sebaliknya tahu-tahu di depannya sudah bertambah satu orang Untuk sejenak Ting Put Si tercengang Tapi ia lantas berseru sambil menuding Hi, lemper raksasa Kiranya kau ya, betul Inilah aku, sahut Boh Tian Kalian, kalian berdua mengeroyok satu orang Ini terlalu tidak adil Habis berkata, Boh Tian coba melirik ke arah Ting Put Si dengan jantung memukul keras Ia masih ngeri menyaksikan tiga sosok mayat yang berlumuran darah yang barusan dibunuh Ting Put Si itu menggelepak di sebelahnya Bahkan kakinya sendiri sekarang juga berlepotan darah Semula Ting Put Si juga terkejut ketika tiba-tiba melihat seorang melayang masuk ke tengah kalangan pertempuran mereka Tapi demi mengenali Boh Tian segera ia mendamprat Anak berdebah, tempo hari kau telah berhasil melarikan diri Kiranya kau sembunyi di sini Aku, aku ingin melerai kedua loyaku agar janganlah terlalu banyak mengikat permusuhan Jika sudah menang, di mana dapat mengampuni orang Yang hendaklah mengampuni, buat apa mesti ngotot dan ingin membunuh musuh habis-habisan